Kembali di I News Malam, pemirsa setelah menjalani pemeriksaan lanjutan selama 7 jam di ruang penyidik di Trash Krimsus, Polda Jatim, Vanessa Angel akhirnya keluar dan kembali dimasukkan ke ruang tahanan. Pemeriksaan kali ini untuk memenuhi administrasi penyidikan terkait penanda tanganan penyitaan barang bukti miliknya yang disita penyidik di Trash Krimsus, Polda Jatim. Vanessa Angel akhirnya keluar ruangan dengan sedikit tergesa-gesa tanpa supatah kata pun. Namun, melalui kuasa hukumnya, Vanessa terus berharap polisi mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Vanessa beralasan selalu kooperatif dengan penyidik dan mengikuti prosedur dengan baik. Selain itu, ada kekhawatiran penyakit Vanessa kambuh lagi jika terlalu lama di dalam tahanan. Dalam kasus prostitusi online, polisi masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi, para artis, dan ratusan model majalah dewasa. Namun, dari 29 pemanggilan, hanya 5 artis 9 model yang datang ke Polda Jawa Timur untuk memenuhi penyidikan. Penyidikan, karena masih ada kemarin itu yang seperti BAP kemarin itu, ada penyitaan kan terhadap barang bukti. Nah, itu belum ditandatangani oleh Vanessa. Jadi, hari ini baru ditandatangani. Ya, memang selalu lama kan kita selalu sambil ini juga, maksudnya sekali jenguk Vanessa kan, bagaimana kondisinya. Jadi, dia masih sakit, ternyata di dalam juga masih sakit, kemarin juga di dalam dia kondisinya sakit, baru agak lumayan hari ini. Kita lihat dulu ke depan.